Berbicara soal pilkada, pilkada itu identik dengan yang namanya stiker Biasanya calon rakyat itu memberikan uang kepada warga untuk memberinya stiker agar ditempel di jendelanya Itu kalau misalnya dikasih itu pun, gak mungkin milih juga itu kebiasaan bapak saya itu Kalau pagi-pagi ini ya, saya lihat jendela itu masih pulus, masih bersih gitu kan ya Udah siangnya, siangnya itu, udah tempel-tempel kayak kolase rumah saya Itu ya, ada satu kejadian juga, pas waktu itu ada temennya bapak aku itu nyamirin ke rumah Bah, bodinya kayak angka delapan, iya Cuman, iya sih, saya itu lihatnya kayak angka delapan Cuman delapannya delapan arah, begini Terus habis itu, dia ngetok-tokan, ngetok-tok rumah Pak, 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 mana sih ini Orang itu namunya jam 12 malemnya, gak ada yang hilang lah itu Terus habis itu, kebetulan bapak saya lagi beol Siapa pula lah itu Ya, 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 tunggu sebentar Nah, karena nunggu kelamaan, itu orang biasanya kalau misalnya gabut itu kan ya Seluruhnya itu, kalau di samping-saminya ada tulisan dibaca sama dia Beneran, di depan pintu rumah saya itu ada stiker Stiker pilkada, dibacanya satu-satu sama dia Oh, milik G Yang ini apa? Pas posisi kayak gini nih, kebetulan dari dalam bapak aku datang Buat buka pintu Pas dibuka pintunya, wah, yang posisinya gini nih, kebentok dia Kebentok gini Pingsan langsung gitu Stiker itu udah merajalela Udah menguasai segalanya Yang kedua, selain stiker Ada juga pilkada itu identik dengan yang namanya banner Wah, kalau kalian nih ya Lewat jalan pas masa-masanya pilkada Itu iklannya, kalian kalau lihat Iklannya muka-muka pilkada semua Kayaknya ada buka lain itu Terus habis itu saya lihat Saya kan orangnya gabut ya Pasti ada di antara kalian Kalau misalnya lihat Itu Oh, ya, ya, ya Baca-baca itu di pinggir-pinggir Dan pas waktu itu ada juga yang kebalik gini Jadi saya bacanya gini Terus habis itu, untung ini Pinggang saya bisa kebalik Coba kalau gak bisa kebalik Stand up sekarang nih Saya gini Salam saya, Dina Tenda enak Kalau misalnya jurinya itu Lihatnya ini ya HP-nya ini Terus habis itu badan saya gini Masa jurinya lihatnya gini Kan gak bisa Iya kan Kalau habis itu ya Yang ketiga juga Pilkada itu identik sama yang namanya kampanye Kalau udah masa-masanya kampanye Tetangga saya pada berlarian di jalan Jangan katakan dengan saya Nenek saya yang udah tidur itu Bagus dia Lari juga Kumpul Dia akan jadi satu ramai itu Terus habis itu Saya ini nenek saya Di sebelah ada anak basket Mantap Iya anak basket Basah ketek Saya yang ada di sampingnya ini Merasa pusing Terus habis itu Nenek saya itu tetap enjoy aja sama gini Lopat-lopat Dua Dua Saya sambil tutup gini Nenek Pilih nomor dua Nggak orang cuma mau dapet gift-nya doang Lumayan dapet baju Dua Dua Terus habis itu Kalau misalnya Saya mikirnya Kalau misalnya nenek saya encok pas waktu itu Udah kelar itu Udah encok Gak dapet baju Itu ketibaan bau ketek pula Triple kill Sekian dari saya Dinokta biar omnya Salam saya